yuhu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Nottok Kupa Fisca jadi hari ini aku ngajakin temen-temen ke kampus tur buat kasih lihat dimana di dunia kampus alihara musim universiti untuk yang ceweknya ya langsung aja kita masuk ke dalam kita menuju gedung utamanya Abdullah college enaknya di emu tuh kayak banyak pohon gak sih bikin ada hijau-hijau belantara ini gedung lama ya ceritanya emu tuh apa namanya identif dengan klasik juga hahaha ada bis lagi nah ini parfiran ya Hai jadi ini library yang ada di Abdullah college lainnya jelas lebih kecil daripada yang ada di kampus pusat karena ini kayak khusus gitu untuk kita di lantai dua itu ada tempat apa ruang baca buat belajar terus kita juga bisa minjem-minjem soal di library biasa kalau ujian tuh rame banget nah tapi posisinya lagi ditutup ya tuh ini ada parkiran motor biasanya penuh juga di pinggiran-pinggiran sini yang sebelah sana apa namanya nih pintu biru tempat buat kita fotocopy gitu jadi kalau misalnya kita ada berkas-berkas mau di fotocopy atau soal-soal bisa di situ sekarang kita jalan menuju kantin kantinnya sih ditutup tapi aku mau coba kasih lihat kali aja bisa di intip gitu nah disamping kantin juga ini ada lapangan ini ada tribun-tribunnya gitu tapi kotor karena lama nggak dipakai di sana ada buat basket nah ini juga ada lapangan baru Hai yang ini lapangan baru nah terus dibelakang sana tuh yang gedung putih itu musola buat kita sholat nah disana ada merah nah ini dia nih lebih jelas kan jadi ini dia kantin Abdullah ini ada komputer room juga dan di sebelah sana pintu coklat itu itu ada ruangan gym khusus untuk kita ini cewek-cewek nah biasanya pintu masuknya di sini cuma digembok kita intip dikit bisa nggak ya diintip nggak bisa nggak bisa diintip gelap-gelap Oke jadi sekarang kita mau intip bentuk dalam kampusnya tuh kayak gimana nah di belakang sana tuh yang ada garis-garis biru itu tuh komerenang baru jadi tuh nggak tahu kenapa ya udah mau lulus sih pada kalau merenang dari kemarin kemarin juga ada renang sebenarnya ada kalau merenang di kampus pusat di belakang eh di sana di belakang library pusat ya kan di Maulana Azad cuma itu tuh untuk jam ceweknya cuma satu jam jam 5-6 siapa yang merenang jam 5-6 coy hahaha nah ini ada kalangan baru di belakang baru terus nanti ini nih nih kan udah masuk ke bidung-gedung kampusnya ya kita bakal bawa kekiri buat intip dalam gedungnya kayak gimana sih Oh iya jadi gedungnya ini antara cewek dan cowok pisah ya khusus untuk anak S1 jadi kita anak-anak S1 di Aligarmus University itu sekolahnya disini ini cuman emang ada sih beberapa jurusan yang sekolahnya sampai ke kampus pusatnya nggak bisa cuci mata nah terisi dengan air hujan hahaha coba lihat jiwa yang ingin berenang merontah-rontah pengen renang nah di belakang sana itu ngejejer sampai ke depan gerbang itu tuh hostel jadi anak-anak kampus yang ngehostel tuh langsung hahaha nyampe di rumahnya ya kan enak cuman enaknya ngehostel di sini tuh tuh mau keluar-keluar ini agak susah jadi seminggu itu kayak cuman sekali gitu loh jadi agak terbatas karena jadi itulah alasan kenapa biasanya foreigner nggak ngambil hostel biasanya mereka kayak sewa di apartemen terus kalau nggak di individual house gitu lalu kayaknya lanjut kita masuk ke kampus jadi ini juga salah satu pintu masuknya gitu pintu samping dari kampus banyak westafel di sini biasanya bisa buat ah ini yang buat minum karena udah lama nggak dipakai nah modelnya tuh ada yang apa tingkat kayak gitu kan kursinya terus itu ada alat buat proyektornya juga enak sebenarnya ngampus disini menurutku ya nyaman tapi kadang kita kan butuh cuci mata ya karena nggak tahu kelas-kelas yang lain gimana kalau aku sendiri yang ngajar juga semuanya cowok semua cewek lah lanjut kita harus gitu ayo bukan lukur kamstur ini tuh papan mading-mading gitu jadi kalau misalnya ada nilai sesional atau ujian tangga semester itu ditempel disini banyak gitu jadi nanti orang-orang kumpul buat nyari mana kelas gua mana nilai gua gitu nah biasanya aku ngambilnya kalau misalnya di hari Sabtu sore-sore udah nggak ada orang baru aku intik gitu karena mas kan apa berumbul-berumbul keringetan habis kampus ini salah satu contohnya nih oh kalau ini cuma ini doang nomor dari apa namanya ini enrollment ini apa namanya roll number ada kursi-kursi di banyak kursi-kursi kayak gini di kampus mau di sini mau di kampus pusat banyak kosong adem jadi enak aja kampus disini banyak hijau-hijau gitu nah oke jadi disana kan ada pintu biru itu tuh pintu dari pintu masuk utamanya abdulah kan nah terus ini masuk lorong terus ini taman ini kalau di musim dingin bagus banget nih ada langsung lagi ini tuh mawar iya ini juga mawar kan ada kayak gini ini mesin ngasih kata-kata lucu meniteyeng meok nah di belakang sini juga ini ada auditorium gitu hall jadi kalau misalnya ada acara-acara festival yang di dalam ruangan nah ini ruangannya ada pintu masuknya ada tiga dari sini dua sama dari samping sana gitu ada patung kok baru saja ada patung disini ini kayaknya patung hasil karya anak-anak fine art deh kan disini ada jurusan fine art kan nah ini kayaknya patung hasil mereka bagus ya ini banyak tukang ini yang bersihin taman karena tamannya agak udah enggak kerawat kan lama lagi tempatnya habis bersihin dipotong-potong tuh rumputnya kayaknya tadi mungkin lebih tinggi dari ini nah itu lantai-lantai RS jadi ini cuma dua lantai ini gedung lama sama di sebelah sana ada gedung barunya jadi ini aku udah di tengah-tengah ya perbatasan antara gedung baru dan lama di belakang sana udah ada gedung-gedung barunya cuman ini model kelasnya itu nggak bertingkat dia biasa aja rata gitu terus pakai kursinya kursi yang satu-satu gitu yang kursi lipat nah terus ini ada band warna-warni sebelah sana itu buat duduk-duduk ada kursi-kursi juga ya kan favorit kita itu disini nah iya ini tuh bentuknya kayak bintang tapi lebih banyak sudutnya nah duduk di sini pas lagi musim panas musim dingin tuh enak banget nih pohonnya tinggi bisa lebih rimpun dari tadi ini Cuman ini udah mulai agak turun dia tadinya enggak bisa dijangkau asik ke aktif nah ini gedung buat dosen Inggris ya ngasih nah ini jadi gedung buat dosen Inggris kita masuk ke sana kalian ke lantai atas itu ada tulisannya cubicles for chemistry and English sections tapi di koenci terkoenci nah terus ya tahu ya di kampus di MU atau di kampus yang mungkin juga ada ini tuh ramah jadi kayak buat orang-orang yang disabilitas gitu kita tuh disediain disabilitas-disabilitas dia kalau naik tangga kayak gini tuh bisa nih tanpa senyara di kampung sini ini buat yang berkursi roda atau yang misal susah naik tangga yang pakai apa alap dan berjalan itu biasanya bisa lihat sini banyak di kampus MU itu kebanyakan selalu gedung ada di every gedung ada bisa keintik ya agak kotor tapi mayan jadi flat gitu enggak bertingkatnya bekas ujian deh jadi modelnya kayak gini Waiwah biasanya tuh kelasku itu paling sering di sini nah kalau misalnya ini bisa dikit gitu kursinya kursi-kursi lipat kayak gini kan banyak banget gitu sama yang bedennya kita naik nggak usah dikasih ke atas namanya pakai kursi-kursi lipat kayak gini aku bisa menggunakan bahasa ini juga bagus ya mungis di mana ya CIN kita sering kelas di sini juga pemandangan dari atas tuh kayak gini teman-teman rumputnya biasanya hijau pokoknya kalau lagi bener nih suasana kampus enggak ada Corona itu bagus banget terus duduk-duduk di balkon-balkon di sini di bawah pohon ademnya kan main biasanya duduk-duduk sini juga musim panas jadi kayaknya kita nggak bisa ngitik kelas yang di atas karena dikunci semua nah itu sesernihnya orang enggak sih kalau bikin-bikin jurnal Risa malem-malem di sini buh serem ini memang buat kayak gini ya biasanya ini gedung-gedung kelas yang ini maksudnya bertingkat makanya gedung-gedung ini kalau kita lihat nah judulnya ini gini keganti nah modelnya ini kayak gini ya tepat gedungnya kayak hampir ngelesek gitu mungkin sudah ya ini tanggal ke atas tanggal di rumah banget jadi dia udah gitu lah setnya kemungkinan bisa sih akan dicat ulang karena banyak gedung-gedung di sini pada dicat ulang gitu terus ini ada ini lemari ini buat air minum itu purifiernya banyak tersebar di kampus gitu buat minum ini ada toilet tetoe-toe oh ini my favorite spot ini sih yang aku suka katung-katung ini hasil karyaan anak fine art ini nehrige kayaknya bakal jawar lal nehri ini kalau kemasa inggul abis ini mbak-mbak mandi ini pasti orang terkenal tapi aku nggak kenal ini orang berpelukan itu anu nggak tahu kita nggak ada jiwa seni jadi nggak tahu ini nu'ur mukanya banyak nah ini kelas buat anak-anak fine art tuh itu biasanya buat apa ngelukis muter gitu keren ini nu'ur aku bilang tadi mukanya banyak ini dede ini pokoknya sepanjang jalan sini ini 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 ada yang digantung ini ada yang digantung dari art ini lukisan-lukisan aja jadi setiap tahun ada lukisan juga ini wah sumpah bagus banget di dalamnya coy lukisan hasil mahasiswi mahasiswi abdrah college wow jadi sepanjang tanah wow iya bagus kan mantap oke kita keluar men men jurusan apa jurusan apa ini bawing lady coba diginiin sama ya ya ini hall utama itu tuh nah itu kepala-kepala women's college enggak bukan oh ini tuh orang-orang terhormat yang kesini yang apa visit college kita banyak nah ini baru list principle jadi college ini tuh dari tahun 19 8 eh 1938 sampai sekarang tuh berarti udah tua banget ya setua cintaku padamu ini viewnya gini di India masih banyak diktemui sepeda ontar kalau murah juga 200 ribu dapet nah itu taman dulu itu di tengah nah pohon itu dulu itu ada di tengah gede kali sekarang udah dipotong nah disana kan parkiran nah disana kan parkiran gedungnya itu agak letter U gitu ya nah nah iya banyak banget sih hal yang dikangenin pas ngampus kayak dulu tuh tadi tuh ada mbak-mbak dari kasmir gitu dia tuh adik kelas kita satu tahun minta foto sama ayahnya yang katanya pengen ngampus iyalah aku juga pokoknya kayak dulu tuh pas ngampus ngerasanya kayak yaudah biasa aja begitu corona dateng udah jadi kita kayak ngampus tuh aku sama Ellen itu cuma satu setengah tahun satu setengah tahunnya lagi dari rumah bayangin gimana kangennya ngampus di Abdullah dengan suasana asrinya nah jadi selain kampus di Aligar juga ada sekolah SMA nya ini untuk yang putri ya disini ini gerbang ininya tapi ditutup nah disana juga masih gedung sekolahnya di dalamnya juga ada kolom renang nah masuk ke dalam sini ini masuk area kampus disana ada bank kanarabang terus di pojok sebelah sana di gedung oren nah nah disitu tuh itu ada gedung provos jadi tempat kita ngurus-ngurus nilai itu disana terus ngambil maksit juga disana oke jadi sekian kampus tour kita hari ini jadi sebenernya ini kampus tour dadakan karena kita ada ngurus bonafide jadi kan kita lah mau perpanjang visa kan jadi kita ke kantor ediblok tadi buat ngurus bonafidenya terus kalian deh liat-liat kampus karena udah kangen juga udah satu setengah tahun ya iya bener udah mau pulangan mau pulang mau liat kampus lagi susah rindu pokoknya buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir terima kasih banyak yang sepanjang ini yang cuma hahaha hi hi betul maaf kalau videonya agak kurang-kurang ya karena emang posisinya banyak yang ditutup kita juga susah ngasih unjuknya support asya begrius jangan lupa support channel kita dengan cara like comment dan subscribe makasih mwah 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.